Assalamualaikum, hai para kesayangan, kembali lagi bersama saya Ibun dalam channel Ibun-Bun. Kali ini Ibun akan memberikan tips atau solusi untuk Bapak Ibu ASN yang sudah melakukan ubah profil atau foto profil di akun MySAPKBKN-nya, akan tetapi fotonya tidak muncul, padahal untuk statusnya sudah berwarna hijau. Baik, sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel Ibun-Bun dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sebagai contoh, di akun MySAPKBKN punya Ibun-Bun kemarin, sudah berhasil untuk melakukan perubahan foto profil seperti ini, dan sudah muncul fotonya di pojok kanan atas seperti ini. Untuk riwayatnya pun sudah berubah menjadi warna hijau seperti ini. Akan tetapi, pada beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba fotonya tersebut menghilang atau tidak nampak seperti ini, seolah-olah belum melakukan update atau perubahan foto profil, padahal di sini statusnya juga sudah berwarna hijau. Baik, Bapak Ibu, apabila hal tersebut terjadi pada Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena kemungkinan yang pertama, masalah tersebut terjadi karena jaringan internetnya pada saat itu tidak stabil atau kurang stabil, atau bisa jadi akun MySAPK-nya yang lagi error. Untuk kemungkinan yang kedua adalah tidak terpenuhinya syarat foto yang diminta oleh akun MySAPK-BKN yang Bapak Ibu upload. Untuk persyaratan foto yang bisa di-upload pada profil akun MySAPK-BKN yang pertama adalah foto formal. Silakan Bapak Ibu upload foto formal terbaru Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, format filenya dalam bentuk JPEG, JPEG atau PNG. Dan yang ketiga, ukuran filenya adalah maksimal 500 KB. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perubahan format file foto dari JPEG menjadi PNG dan memperkecil ukuran file fotonya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menggunakan bantuan aplikasi PIN ya. Silakan disiapkan dulu atau dibuka aplikasi PIN-nya. Kemudian kita ambil file yang hendak kita edit atau kita ubah. Contoh di sini, Ibu-ibu mengambil file dalam bentuk JPEG. Silakan dipilih, kemudian klik pada Open. Nah, selanjutnya kita bisa atur untuk ukurannya dulu ya. Silakan dipilih pada Select. Kemudian kita ambil bagian sesuai dengan kebutuhan di sini, contoh seperti ini. Kemudian kita pilih Crop. Nah, selanjutnya kita akan mengatur ukuran dari foto tersebut. Silakan pilih pada menu Resize. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan pengaturan percentage di sini. Kita bisa pilih langsung atau atur. Seperti ini contohnya, bisa perbesar atau perkecil ukuran vertikal horizontalnya. Atau pada menu Pixel, kita bisa lakukan hal yang sama. Contoh di sini, Ibu-ibu atur untuk vertikalnya adalah 600. Kemudian selesai pengaturan di sini, silakan klik tombol OK-nya. Baik, silakan diperhatikan untuk size-nya di sini adalah 54,6 KB. Artinya, di sini sudah memenuhi syarat untuk bisa di-upload pada profil akun MySAPK BKN Bapak Ibu masing-masing ya. Selanjutnya, kita akan menyimpan file foto ini dalam format PNG. Silakan diperhatikan di sini formatnya masih dalam bentuk JPEG. Kita pilih pada menu File di sini, kemudian arahkan mouse pada Save As. Nah, di sini kita diberikan pilihan untuk format penyimpanannya. Kita pilih PNG Picture di sini. Silakan tentukan lokasi penyimpanannya dan nama filenya, kemudian tekan tombol Save. Silakan diperhatikan perubahan yang terjadi dari file JPEG tadi, sekarang sudah berubah menjadi formatnya PNG. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu berkeinginan untuk merubah background foto yang Bapak Ibu miliki, silakan Bapak Ibu simak video Ibun-Bun yang sudah Ibun-Bun share dengan judul Edit Background Foto. Di sana, Bapak Ibu bisa melakukan Edit Background Foto atau mengganti background foto dengan cepat tanpa aplikasi. Bisa dilakukan di handphone maupun di komputer. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu informasi dan solusi yang dapat Ibun-Bun sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi dalam video Ibun-Bun yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.